Intro Jawa'ah Yeeey Oh Jawa'ah Yeeey Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita masih di Islam itu indah tepuk tangannya dong Masya Allah Temanya adalah gara-gara sumpah serapah Hidup jadi gak berkah Ibu-ibu ngomong masalah pernikahan Pada nyamperin aja Bawahnya mau hijab kabul Ya Allah Mau hijab kabul aja bawahnya Enggak itu contoh Aku setia virus doang Ada yang lain sumpah Gak usah ditelepon Aku cuma mau ngomongin hijab kabul Hijab kabul kan kayak sumpah-sumpah juga Itu gimana Ijin Habib dan Sasal Satu hal buat kita Ketahuilah wahai suami Itu berada dalam satu ikatan Ikatan pernikahan Ingat Ada namanya Ijab kabul Serah terima Seorang wali Menyerahkan Anaknya Tanggung jawabnya Untuk dialihkan Kepada sosok laki-laki Yang berjanji Untuk melaksanakan Kewajiban Atas Yang diterimanya Saya nikahkan Saya nikahkan Jadi penyerahan Saya terima nikahnya Artinya terima tanggung jawab Dari sini kita bisa belajar Ini adalah bahagian dari tanggung jawab Ketika seorang Menerima Ijab Jadi kabulnya Ijab kabul itu Maka serah terima itu pun diterima Tanggung jawab Atas seorang wanita Yang dinikainya Untuk apa? Menafkainya Untuk apa? Melindunginya Untuk apa? Untuk mendidiknya Untuk apa? Untuk menjaga dia Agamanya Ini adalah disebut Ikatan suci Dalam ikatan Pernikahan Maka Dalam hal ini Ini termasuk Sebuah janji Janji suci Yang dalam artian Melibatkan Allah Dalam janjinya Ya Tapi Beda-beda dengan sumpah Tapi kalau ini Memang ikatan Mohon maaf Karena Penyerahan ini Berkaitan dengan Ibadah Penyerahan ini Berkaitan dengan Perbuatan janji Untuk menjaga amanah Dan nanti Akan berikutnya Tambah lagi Tambah lagi Maka ini Disebut dengan Ibadah terpanjang Terpanjang Mulai dari Ijakabulnya Sampai seterusnya Sampai terjadi percerain Ataupun ditinggal mati Kalau ini diperbolehkan ya Karena ikatan suci Hati-hati Apa? Tidak boleh juga dipermainkan Nika di sini Nika di sana Nika di sana Asal-asal Karena saking sucinya Terima kasih Tepuk tangannya Untuk guru-guru kita Semangat belajar Pagi hari ini ya Ibu-ibu datang dari mana sih Bu? Dari Bandung Sama ya Bandung semua ya Kalau gitu Karena jauh-jauh datang dari Bandung Boleh nanya Di Islam Itu Indah Yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Tanya dong Ustadz Yang mau nanya Boleh angkat tangannya Oke Sebelah sini dulu deh Nanti sebelah situ ya Sebentar ya Ibu deh Silahkan Ibu Berdiri Namanya siapa Dari mana Kasih tau Bu Sama seluruh masyarakat Indonesia Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Nani Dari Majelis Taklim Iptahul Palah Bandung Tepuk tangan dong Untuk Ibu Nani Dari Bandung Mau nanya apa Bu? Pak Ustadz Mau nanya Apakah benar Sumpah Yang akan dikabulkan itu Sumpah orang yang terdolimi Sumpah orang yang terdolimi Dikabulin gitu ya? Ya Gitu Ustadz Wah bagus banget pertanyaannya Dijawab sama Habib ya Habib Bener gak Habib? Sumpah orang yang terdolimi Dikabulin Nah ini menarik Wah Bu Silahkan duduk Bu Mau dijawab sama Habib Usman ya Bu Tepuk tangan untuk Ibu Nani dong Silahkan Habib Ya akhir masyarakat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sinna muhammad Wa ala alisina muhammad Ittagud da'watul mazlum Fa innahu leysa bainallahi hijaban Jelas bahwasanya Doanya orang Yang terdolimi Atau teraniaya Takutlah kepadanya Ada seseorang Yang hina temannya Dicaci Dimaki Dihina Dizolimin Sampai-sampai Dia nangis Pulang ke rumahnya Ya kan Kalau dia angkat tangan Maka Doanya dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang bisa menahannya Karena apa? Karena doa yang terzolimin Dikabulkan sama Allah Diawali dengan Ittagud da'watul mazlum Takutlah terhadap Doanya orang Yang kamu zolimin Sehingga apa? Sehingga Kita menjadi hamba Allah Jangan sampai Zolimin orang lain Kalau kita yang terzolimin Jangan nyumpai orang lain Doa kita dikabulkan sama Allah Sampai rumah nangis Ya Allah Utang saya banyak Ya Allah Biar utang saya dilunasin Suami saya Kurang ajar Ya Allah Kok suami kurang ajar? Oh salah Kurang diajarin Enggak maksudnya Suaminya kurang Ngasih rizki Atau suaminya Suka nganiaya Suka mukul Atau suaminya Suka ngapain lagi? Suka melakukan yang tidak baik Ya Allah Jadi suami saya Suami yang soleh Saya istri yang soleha Anak yang soleh Jadi kalau di zolimin sama orang Berdoa kepada Allah Minta kepada Allah Dengan doa-doa yang baik Biarin dia mau nyakitin kita Biarin dia mau zolimin kita Biarin dia mau inaya Apa namanya? Aniaya kita Atau dia mau nyakitin kita Inak Aniaya Aniaya Dia mau aniaya kita Dia mau nyakitin kita Dia mau maki kita Dia mau caci kita Dia mau ngambil hak kita Gak apa-apa Biarin Mudah-mudahan Ya Allah Dia dapat hidayah dari Allah Tapi Ya Allah Kabulkanlah doa kami Ya Allah Jadikan anak-anak kami Anak yang soleh Yang bertakwa kepada Allah Allah mudahkan Jalan kehidupan kami Di dunia Sehingga mudah Mendapatkan akhirat Dan cinta sama Allah Dan Rasulnya Dan kami menjadi hamba Allah Yang dekat dengan Allah Dan Rasulnya Nah sekarang ditanya Boleh gak seorang Yang terzolimin Mengangkat tangan Karena doanya Atau sumpahnya Kabul Boleh Gak salah Karena disini Kalimatnya adalah Suruh takut Terhadap doanya orang Yang Terzolimin Yang Terzolimin Yang dizolimin Hati-hati Jadi kalau Angkat tangan Minta kepada Allah Bermuda Kepada Allah Diperbolehkan Tapi ingat Garis bawahin Alangkah baiknya Kalian ketika terzolimin Doa untuk Kepentingan Kalian khususnya Minta kepada Allah Agar kebaikan Dan keberkahan Dunia dan akhirat Itu lebih mulia Jadi gak usah dibalas Biarinlah Allah yang balas Kalau kita yang balas Cuma gitu-gitu doang Ya kan Gak usah biarin Ya kan Mungkin ini ujian dari Allah Ini cobaan dari Allah Mungkin ini Adalah bentuk Kasih sayang Allah Daripada Setiap ujian Dan cobaannya Sehingga kita pulang Sampai rumah Doa yang baik Buat keluarga kita Masya Allah Terima kasih Masya Allah Ibu semoga terjawab ya Bu ya Ibu masih mau Dizolimin gak Enggak Iya dong Enggak Siapa lagi Yang mau nanya ya Ibu aja deh Yang kacamata Beda sendiri Ya Allah Ibu silahkan berdiri Bu Namanya siapa Waalaikumsalam 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 Nama saya Ibu Nenden Dari majelis Ustaz Limib Tahul Falah Bandung Tepuk tangan Tepuk tangan untuk Ibu Nenden Menyapa bu Assalamualaikum Ustaz Maulana Tanya dong Iya Bagus Bukan nonton Begini loh Katanya Jangan sekali Bahwa bohong itu Tidak boleh Menghalangi Kebaikan Saya gak ngerti Itu Apa maksudnya Pak Ustaz Tolong dong Dijawab Baik Terima kasih Tepuk tangan untuk Bagus banget Bagus banget Maksudnya Sumpah itu Atau bohong Gak boleh menghalangi Kebaikan Sumpah Jangan Menghalangi Kebaikan Itu maksudnya Apa aku juga Gak tau Ijin Nabi Satu hal Buat kita Kepada Semua orang Hati-hati Ketika bersumpah Tidak boleh Menggunakan Sumpah Untuk Meninggalkan Kebaikan Seperti Mengatakan Saya tidak akan Melakukan Kebaikan Ini Dan Berkaitan Dengan Perdamaian Bersumpah Atas nama Allah Jikalau ini Terjadi Maka Sumpah Ini Bisa Dilanggar Contoh Saya kasih Contoh Saya Sumpah Tidak Akan Datang Salat Di Masjid Itu Saya Bersumpah Tidak Akan Menikahkan Anakku Dengan Anakmu Keturunan Saya Tidak Akan Menikah Sama Keturunan Mu Oh Tidak Bisa Tidak Bisa Jangan Mengalangi Pokoknya Saya Tidak Bersedekan Lagi Sama Dia Bikin Sakit Ati Saya Jengkel Kulian Tidak Akan Kujami Lagi Sumpah Sabar Sabar Contoh Maka Sumpah Yang Seperti Ini Boleh Dilanggar Sekali Lagi Boleh Dilanggar Saya Sudah Bersumpah Tidak Menikahkan Anakku Sama Anak Keturunannya Dia Boleh Nggak Dilanggar Jawabannya Boleh Dan Inilah Mendapat Kaparat Dengan Bersedekat Yakni Membelikan Baju Sepuluh Orang Atau Memberi Makan Sepuluh Orang Atau Kalau Dia Tidak Mampu Boleh Berpuasa Tiga Hari Berturut Turut 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 Dari Dari Sinilah Kita Bisa Belajar Hati Hati Ketika Bersumpah Meskipun Itu Sumpah Dalam Artian Menghalangi Kebaikan Itu Bisa Dilanggar Jadi Satu Satunya Ini Bisa Dilanggar Langgar 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 Ya Kenapa Karena Menghalangi Kebaikan Aku Tidak Menyumbang Lagi Berarti Bisa Dilanggar Dengan Tetap Menyumbang Arti Jangan Menggunakan Sumpah Untuk Menyebabkan Diri kita Terhalang Untuk Meraih Ridha Allah Apalagi Memutus Silaturahmi Apalagi Membentuk Kebencian Sementara Allah Mengendaki Kita Mendapatkan Rahmat Kasih Sayang Allah Masya Allah Tepuk tangan Tungsat Ma'ulana Dan juga Yang sudah Bertanya Terima kasih Terjawab Ya Masya Allah Nanya Lagi Nanya Lagi Siapa Oh Nggak deh Nggak deh Nganggu tangan Ibu doang Yaudah Ibu deh Ibu Silahkan Boleh Berdiri Di tempatnya Namanya Siapa Ayo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ibu Ella Dari Mitpahul Pala Bandung Tanya dong Ustaz Saya Mau Bertanya Sama Ustaz Sam Oke Boleh Tanya Apa Ada Orang Yang Bersumpah Dia Tidak Akan Naik Belum Membantu Saudaranya Atau Keluarganya Yang Masih Pakir Nah Itu Bagaimana Saya Tidak Akan Naik Haji Kalau Masih Ada Tetangga Saya Miskin Gitu 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 Dia Nggak Mau Sumpah Kalau Membantu Saudaranya Masih Parkir Parkir Mobil Gitu Parkir Parkir Pakir 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 Terus Mana Yang Harus Didahulukan Apakah Dia Harus Melanggar Sumpahnya Sementara Kita Tertahukan Seseorang Itu Akan Sejahtera Terus Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Ibu Masya Allah Silahkan Jawab Baik Kita Buka Surat Al-Baqarah Ayat 224 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Allah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Wa La Taja'al Allah Urza Li Aymalikum Atabar Watataku Watuslihu Bailan Nas Atabar Watataku Watuslihu Bailan Nas Wallahu Sabi'un Alim Jangan Menjadikan Sumpah Atas Nama Allah Untuk Menghalangimu Dalam Kebaikan Dalam Ketakwaan Dalam Memperbaiki Hubungan Sesama Manusia Saya Bersumpah Tidak Akan Naik Haji Kalau Ada Keluarga Saya Yang Masih Miskin Saya Bersumpah Tidak Akan Berangkat Haji Kalau Tetangga Saya Masih Fakir Maka Haruskah Dia Meneruskan Sumpahnya Atau Wajib Dia Melanggar Sumpahnya Maka Kalau Ulama Haji Yang Dia Maksud Adalah Haji Tatawul Haji Bukan Haji Yang Pertama Jadi Udah Pernah Dia Naik Haji Jadi Dia Udah Pernah Naik Haji Haji Wajibnya Udah Sekarang Haji Karena Dia Kelebihan Duit Aja Jadi Dia Alhamdulillah Kelebihan Duit Dapat Rezeki Undangan Mulu Kesana Lalu Dia Bersumpah Seperti Itu Maka Sunnah Untuk Dia Melanggar Sumpahnya Jadi Sunnah Untuk Dia Melanggar Sumpahnya Dan Dia Membayar Kafarat Artinya Dia Melanggar Sumpahnya Oh Ya Allah Kenapa Saya Sumpah Gitu Kemarin Padahal Kan Nggak Ada Orang Yang Nggak Mau Kesana Walaupun Tiap Tahun Haji Bapak Udah Pengen Kesana Lagi Gitu Akhirnya Dia Melanggar Sumpahnya Dia Bayar Kafarat Tapi Kalau Dia Haji Yang Pertama Maka Wajib Dia Melanggar Sumpahnya Nggak Boleh Bersumpah Dengan Sesuatu Yang Allah Wajibkan Naik Haji Itu Tetaplah Wajib Urusan Tetangga Masih Ada Yang Susah Tetangga Masih Ada Yang Miskin Wajib Juga Kita Membantunya Tapi Untuk Berangkat Haji Juga Adalah Diantara Kewajiban Di Dalam Agama Islam Maka Kalau Ibu Melanggar Sumpah Tersebut Ketika Sudah Dilanggar Sumpahnya Karena Memang Wajib Dilanggar Sumpah Itu Wajib Dilanggar Sumpah Yang Menghalangi Ibu Dalam Ibadah 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 Tapi Terlalu Juru Bersumpah Saya Tidak Haji Kalau Tetangga Saya Masih Miskin Waduh Gimana Ini Wajib Dia Langgar Sumpah Wajib Bayar Kavarat Tadi Sudah Jelasin Kavarat Dan Tetap Wajib Dia Bantu Tetangganya Semampunya Semampu Dia Apa Yang Dia Bisa Kasih Kepada Tetangganya Karena Kalau Kita Lihat Ada Juga Orang Memang Mentalnya Miskin Bukan Ekonominya Yang Kurang Ekonominya Masih Bisa Hidup Sebenarnya Tapi Karena Kebiasaan Minta Minta Kalau Kita Turutin Semua Yang Begini Tidak Haji Haji Orang Setiap Sudah Mau Berangkat Haji Ada lagi Tetangga Minta Tolong Padahal Sebenarnya Kalau Kita Hitung Itu Sebenarnya Dia Mampu Orang Tetangga Itu Tidak Mati Kalau Dia Tidak Dikasih Subhanallah Maka Seorang Apa Yang Harus Dilakukan Bagi Orang Yang Sudah Terlanjur Bersumpah Tidak Haji Maka Wajib Dia Melanggar Sumpah Tersebut Kalau Haji Baru Yang Pertama Tapi Kalau Haji Yang Kedua Tiga Empat Maka Sunnah Dia Untuk Melanggar Sumpah Tersebut Tanpa Meninggalkan Membantu Daripada Tetangga Yang Sedang Kesusahan Wallah Masya Terima kasih Ustaz Untuk Tepuk tangan Terima kasih Ibu Sudah Bertanya Nah Karena Yang Di studio Sudah Nanya Sekarang Yang Di rumah Aku Bacain Pertanyaannya Sekarang Dari Instagram At Susanti 97 Kita Lihat Habib Katanya Dalam Islam Ada Di belakang Saya Tulisannya Dalam Islam Apa Yang Terjadi Bila Orang Gemar Bersumpah Apakah Amalannya Berkurang Habib Usman Mohon Jawabannya Habib Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Sali Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad La Yu Akhidhukum Allahu Bill Fi Aimanikum Walakin Yu Akhidhukum Bima Akhidhukum Al-Aiman Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Bahwasanya Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Menghukum Kamu Disebabkan Sumpah-sumpahmu Yang Tidak Bermaksud Untuk Bersumpah Jadi Jadi Kalau Ada Hamba Yang Dia Cuma Bilang Kalimat Biasa Orang Arab Wallah Tapi Tidak Pakai Wallah 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 Atau Misalkan Kalimatnya Wallah Bener Tidak Bermaksud Untuk Bersumbah Tapi Bahasa Penekanan Tapi Sebetulnya Kalau Orang Indonesia Karena Kalimat Pakai Allah Apalagi Di depannya Ada Kalimat Qosam Waw Atau Wallahi Tallahi Billahi Ini Tidak Menjadi Kalimat Qosam Atau Kalimat Sumpah Kalau Bisa Hindarkan Jangan Pakai Kalimat Sumpah Bener Kalimatnya Tetapi Allah Tidak Menghukum Hamba Tersebut Yang Dia Tidak Sengaja Tapi Kalau Misalkan Dia Sengaja Maka Kafarat Sumpah Tersebut Memberi Makan 10 Orang Miskin Memberi Makan 10 Orang Miskin Yaitu Makan Yang Biasa Kamu Makan Misalkan Beras Beras 50.000 Jangan Kasih Makan Beras 10.000 Gak Boleh Jadi Biasa Yang Kamu Makan 50.000 Kasih 50.000 Terus Kasih Apaan Lagi Berikan Kepada Mereka Keluargamu Terdekat Yang Mereka Gak Mampu Memberi Pakaian Kepada Mereka Memerdekakan Budak Kalau Jaman Dulu Kalau Jaman Sekarang Tidak Ada Budak Nah Barang Siapa Yang Sanggup Melakukannya Karena Gak Yang Demikian Itu Adalah Kafarat Sumpah Yang Dilakukan Hamba Tersebut Bila Mana Sumpahnya Dia Langgar Atau Sumpahnya Sumpah Palsu Ditobat Kepada Allah Minta Ampunan Kepada Allah Maka Bayar Kafarat Maka Jagalah Sumpah Allah Menerangkan Kepadamu Hukum Hukumnya Agar Kamu Menjadi Hamba Allah Yang Bersyukur Karena Allah Melihat Hambanya Allah Yang Mengataui Hati Kita Sengaja Atau Nggak Sengaja Kita Ini Jujur Atau Nggak Jujur Main Sebut Nama Allah Sembarangan Atau Nggak Palsu Atau Nggak Itu Allah Mengetahuinya Jadi Hatinya Hati Kita Terus Hati Yang Bersih Jangan Sampai Kalimat Yang Kita Lakukan Ini Menggunakan Nama Allah Menggadehkan Nama Allah Menjual Nama Allah Untuk Kepentingan dunia Atau Takut Kepada Makhluknya Allah Sehingga Kita Menjadi Hamba Allah Yang Kufur Nikmat Itu Bahaya Lagi itu Gemar Menabung Jangan Sumpah Terima kasih Apim untuk Penjelasannya Tepuk tangan Untuk guru-guru kita Masya Allah Siapa lagi yang nanya Kita lihat lagi Di belakang kita Ada siapa lagi Liza Liza 08 Host kita juga Assalamualaikum Ustadz Saya mau Bersumpah Semoga kita semua Bisa bertemu Di surga Dan semoga Istri saya Semakin Mencintai saya Ustadz Aminin ya Ustadz Aminin ya Lagi si Ali Ngapain Pakai komen Disini Datang Lagi Lagi Pakai Ditayangin Juga Dari Ali Ya Allah Supaya Orang Tau Kalo Dia cinta Sama Istri Jangan Jangan Kemana Mana Tetap Di Islam Alhamdulillah Bisa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.